Jalan-jalan ke Pasar Peru Masuk Jangan lupa beri rambutan Masuk 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 dulu kok sampai cuci pikiran dulu sebelum lanjut nonton video ini jangan lupa untuk subscribe like dan share ke semua sosial media kamu selamat menonton keseruan ini masih terus berlanjut hingga esok paginya dimana geng emak-emak sedang sibuk untuk mempersiapkan menu sarapan selamat pagi ibu-ibu menu apa yang sedang dipersiapkan banyak sekali ya sudah matang bismillah ceplok telur juga baru diproses baik terus goreng ayam boleh sedang apa boleh mau bikin telur ceplok yang dikasih pun selang yang mau cep-icep gimana silahkan bisa diizipi ini yang kering ini agak besar langsung saja merapat ke dapur saudara-saudara yang diluar nanti diantar diantar nanti ada biaya biaya ongkirnya dong Oh ya pasti kayak minimal biaya ongkirnya ucapan terima kasih Dino sedang mempersiapkan apa Bude tau pibri menyenangkan aja ini hahaha tim icip-icip iya ibu Nida anda jarang enggak mau jauh di kamera saya tuh enggak ini enggak foto jenit jadi enggak bisa foto jenit nggak bisa di kamera sedang dipersiapkan untuk apa es buah es buah buahnya apa saja belum tahu ini lagi nyari ibu ya ya aduh hehehe enggak ujung tangan apa Oh tidak Mbak Nisa Sabian KW 10 sedang memasak apa ini sedang memasak apa ini masak pendoan semuanya lebih turun cekian sih nonton video di luar apa simer simer Oh itu outfit simer eh emang Oh honestly gue simer Oh guys kalau kamu ingin tahu tapi itu ada yang pakai outfit simer tunggu siapa dia tapi enggak tahu lah simernya dipakai ini mau bisa gimana tadi kenapa sudah sudah ada ya setidaknya sekarang mari kita ke belakang karena di belakang ada divisi bakar-bakar silahkan Bapak sedang apa Bapak waduh sedang bakar terong waduh ini asapnya kemana-mana ini enggak mau dibuat apa Bapak kita tunggu matangnya saja ya guys mata saya mulai perih sambil menunggu menu sarapan ini selesai dimasak ada pun para tetua-tetua dan yang lainnya tengah menikmati hidangan pembuka berupa mendoan dan juga buah-buahan selamat pagi halo dulu deh ada dulu kamera sedang apa dek rapka selamat pagi pak deh enak banget sayang kurang kurang tayin belakang pagi pagi makan buah belum mandi sudah bibirnya ubah-ubah wah masuk jalan-jalan ke pasar baru masuk jangan lupa beri lambutan masuk di selah-selah percakapan yang hangat itu adapun aku Kak Risma dan saudara Sukeri sedang memberiku insight baru tentang dunia perkontenan dan dunia perbisnisan akan tetapi itu semua hanyalah kedok mereka belakang karena ujung-ujungnya aku malah di-roasting selamat pagi Kak Risma Hai guys kok suaranya masih ngantok-ngantok gitu loh ini biasa belum ngopi ini ngeteh mamu kembalikan suara yang hilang habis itu baru nanti kopi baru makan berat gimana kabarnya hari ini sehat selalu Alhamdulillah mau di-upload ke YouTube YouTube nya kamu YouTube apa YouTube ala-ala ini device-nya sudah lengkap guys jadi jangan lupa di follow dan subscribe agar mendapatkan kabar terbaru dari Mas Apa kata-kata hari ini nangat-nangat untuk melanggungi rasa jari-jari Bapak Eri ada yang mau disampaikan ada rencana buka cabaran di Semarang kontennya sesuai pengalaman contohnya kita saranin sampai bikin konten disitu membahas seputar bagaimana bisa bertahan seperti jomblo hehehe hahaha itu banyak nanti yang akan nanti memperhatikan karena dari pengalaman langsungnya cerita kalau ada istilah jarkoni ngajar doang nggak bisa ngelakoni nah kalau sampai nanti bisa ngajar dan sudah kelakoni hahaha 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 anak band-anak band-anak band yang cuma nggak dilihatin hahaha hahaha aku kan posisi drama-drama di belakang mana yang dilihat kayaknya Enno dan dia drummer terus sebagai-i done catty ya? terus apa yang nanya? drummer-dramer ceweknya biasanya pake loh biasanya ngefans kan kalo gak vokalis yang drummernya terus jering S.I.D wujud nih ayo wajah nih drummer-dramer itu wah capek nih gak yakin aja kaguh pencitraan nah aku bukan drummer ya iya makanya aku tidak semakin menjadi-jadi aku pun mengalihkan pembicaraan dengan mengajak Kak Risma untuk membangunkan siapa-siapa saja yang masih meraih mimpi lanjut mas lanjut meraih mimpi pasal anak tangan ini jam songok nah yes itulah yang menghambat hambat kemajuan anak bangsa tidur di saat yang lain bekerja bekerja di saat yang lain tidur ayo kita survei yuk dibangunin ngepil hehehehe ya yuk ya Rasulullah mas mas diva dosi umi mas hehehehe selamat pagi mas diva mas diva hehehehe wah silahkan dilanjut wah yang tak yang tak korban ya hehehehe hehehehe dipado si umi dek dipado si umi selamat pagi saudara-saudara dipado si umi di tengah-tengah aku dan Kak Risma sedang membangunkan para peraih mimpi pandangan ku pun teralihkan oleh omon yang sedang lembur selamat pagi omon waduh ini mau siaran ya siaran siaran pagi bagaimana tidurnya semalam alhamdulillah nyenyak enak ya nyenyak ya tapi telat telat tidurnya agak telat tidak masalah karena kumpulnya suatu acara kayak gini itu tidak bisa sebulan sekali di saat yang lain sedang sibuk mempersiapkan untuk sarapan kok anda malah sibuk ngelembur om ya ini tuntutan pekerjaan buat-buatnya tuntutan pekerjaan tidak ada kata libur tidak ada karena ini bentuk dari tanggung jawab yang kemarin belum selesai akhirnya mau gak mau mau gak mau hari ini harus selesai selesai yis selamat bertugas oke siap terima kasih saya lanjut keliling keliling lagi oke oke siap siap tanpa berniat mengganggu beliau aku pun bergegas meninggalkannya agar beliau lebih fokus dalam bekerja selamat pagi kakak helman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kakak helman halo laki apa senang main game game apa itu roblox itu cara mainnya gimana ya tinggal dipencet tinggal dipencet tinggal dipencet art 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 hari ini hari ini hari ini besi-besi rumah kamu lagi bersih-bersih rumah pertama-tama kita main dulu enggak pertama-tama kita cuci pinggiran kok sampai cuci pinggiran dulu enggak kita awal-awalnya kita hilangkan pikiran assalamualaikum halo halo kamu tadi udah gitu ya kamu dua kali lho enggak mau ngucapin salam itu boleh kamu belum menyampaikan kamu tuh main game apa saya main game Roblox kan di Roblox ada banyak game saya sedang bermain yang namanya flat simulator X belum main seru sih cuman enggak semuanya gara-gara ternyata orang sampai gantra cuman enggak biar ini enggak engkau ya kenapa ini enggak engkau ada Z ungkap mana buktinya enggak ada Z cari turun cari telah bermain dengan geng-geng bocil aku pun bersama beberapa geng putu nembah diajak Kak Risma ke mau kemana kita Bapak Risma kita akan jalan-jalan menuju hutan-hutan berburu beruang sama salmon ya semoga dapat Sampainya ditujuan kita tidak mendapati beruang ataupun ikan salmon melainkan kita malah donor darah ini shotnya di getaknya benteng jati nih eh itu apa tuh nyamuknya ngeri pakan ulu pakan ulu, penamporan pakan ulu, penamporan ayo, lagi kadang ini apa itu ya mas? sampo ayo wah, kerek nyamuk yuk deh, nyamuknya 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 ngeri guys nyamuknya harusnya lemuh-lemu oke kabur kabur dan setelah kita semua donor darah kita pun memutuskan untuk pulang sesampainya di rumah kita pun langsung menyantap menu sarapan yang telah disiapkan oleh geng makmak ya walaupun menunya sederhana akan tetapi yang terpenting adalah kekeluargaan, kerugunan dan juga rasa persaudaraan yang kuat menjadi kunci di setiap lebaran di setiap tahunnya minta tolong dong setiap es buah asli jus buah gede terima kasih boleh makan sambal sarapan pagi sama sambal gelandir sambal gelandir sambal asem manis subhanallah enaknya enaknya sama telur cepat kak Arisma gelombang 2 oh ini baru gelombang 1 baru gelombang 1 jangan keras-keras guys Budi gelombang 2 terongnya yang enak tapi bonggolin kalau di sana pakai krimur tidak santan kembang kembang terong sampai kembang Budi lauknya apa Budi terong ini sama menduan sama bakwan jagung udah itu aja udah cukup kak Arisma sudah siap water 2 ya iya ya cepat ini secepat THR habis ya setelah sarapan kita pun bersiap menuju ke hari kedua setelah kita dari Sugih Manek sekarang saatnya kita ke Bulusari masih setia bersama Papi Gavin bersama Mami Gavin dan juga Gavin sendiri kita sedang dalam perjalanan menuju ke Bulusari perjalanan diperkirakan sekitar satu jam kurang lebih kurang kurang dari satu jam kalau tidak maja akan tetapi sayang beribu sayang momen keseruan di Bulusari tidak terekam oleh kamera dikarenakan keterbatasan memory card oke guys sekian dulu iStory kali ini sekali lagi aku ingatkan dan tidak bosan-bosannya buat kalian yang belum subscribe klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya buat yang sudah subscribe jangan lupa untuk like dan share video ini ke semua sosial media kamu see you in the next video